Tangkap basah hendak memperkosa seorang siswi SMP, seorang kuli bangunan di Palembang ditangkap. Geram orang tua korban pun memarahi pelaku di kantor Polres Tabus Palembang. Siapa yang tak marah ketika mengetahui buah hatinya nyaris menjadi korban peperkosaan? Mereka adalah orang tua korban yang nyaris menjadi korban pemerkosaan di kawasan rumahnya sendiri. Pelaku merupakan seorang kuli bangunan yang hendak merenovasi rumah korban di Palembang, Sumatera Selatan. Saat mencari peralatan kerja, pelaku yang melihat korban sendirian di rumah menggunakan pakaian tidur langsung menarik korban ke dalam kamar. Korban sempat disekap, misalnya dibekap sama pelaku diseret ke dalam kamar, ingin dilakukan perbuatan yang tidak sesuai. Langsung sempat digigit juga oleh korban, akhirnya korban dapat terlepas dari pelaku dan langsung buat laporan ke kami. Dan kita bisa berhasil mengamankan langsung pelakunya. Untuk perkara tersebut, kita akan dalami nanti apakah dia sudah sering melakukan atau dengan korban ini sudah sering juga, bagaimana nanti kita akan dalami lagi. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma. Sementara pelaku dicerat undang-undang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!